Assalamualaikum teman-teman Nah jumpa lagi bersama saya Saga Mawot Nah kali ini saya akan tutorial Cara mengecilkan baju gamis Yang kebesaran seperti ini ya teman-teman Nah ini baju gamisnya Dibeli online ukurannya 2L dan disini Saya akan tutoriarkan Dan untuk lebih jelasnya disini Saya akan ukur dulu untuk LD Ini ada 57 ataupun 114 ya teman-teman Di bagian lingkar dadanya ya Dan saya akan buat nanti ke angka 50 cm Ya teman-teman Dan nanti akan kita kecilkan Mulai dari pada bagian lengan Sampai ke bagian badannya Untuk lebih jelasnya Silahkan ditonton videonya ya teman-teman Langkah pertama seperti biasa Tentunya bajunya kita balik dulu Lalu kita kecilkan mulai dari pada bagian lengan Nah untuk di bagian ujung lengannya ini Disini sudah dipasangkan karet Jadi nanti tinggal kita menggaris Mulai dari pada bagian ujungnya ini Langsung ke bagian kerung lengan ya teman-teman Nah untuk di bagian kerung lengannya ini Disini saya ukur dulu Nah disini ada 26 cm Dan ini akan saya kurangi 3 cm Jadi saya akan buat ke angka 23 cm nantinya ya teman-teman Nah setelah itu kita garis dengan penggaris lengkung Seperti ini Lanjut Sekarang kita kecilkan di bagian badan Nah untuk di bagian badan ini Disini saya akan kurangi 3,5 cm ya teman-teman 3,5 cm di bagian sisi kiri Dan 3,5 cm di bagian sisi kanannya ya Jadi total pengurangan disini ada 7 cm ya teman-teman Nah ini saya tandai 3,5 cm dari jahitan Seperti ini Ini sampai ke bagian ujung gamisnya ya teman-teman Dan untuk sisi yang satunya juga sama caranya Dan untuk di bagian ujungnya ini Kita buat lengkungan Supaya nanti tidak jadi pengerutan Ataupun dia berkerut ya teman-teman Nah langkah selanjutnya kita jahit Mulai daripada bagian ujung lengan sampai ujung gamis Nah untuk di bagian ujungnya ini Disini kita buat lengkungan Karena banyak teman-teman yang bilang Kalau di bagian batas kerung lengannya ini Banyak yang berkerut ataupun mengkerut ya teman-teman Nah supaya tidak mengkerut Di bagian ini jangan kita jahit lurus seperti ini Tapi disini kita buat agak melengkung sedikit ya teman-teman Nah seperti ini ya Sekarang kita jahit sisi yang satunya Nah untuk di bagian kerung lengannya ini juga sama Kita buat melengkung seperti ini Jangan kita jahit lurus Langkah selanjutnya pengecilan kampungnya Lalu di bagian kampungnya ini kita obras ya teman-teman Nah ini udah selesai hasilnya seperti ini Di bagian lengan udah kecil dan di bagian badan tadi Yang sebelumnya ada 57 cm sekarang kita ukur Nah ini udah ada 50 cm ya teman-teman Nah seperti ini karena udah kita kurangi 7 cm tadinya ya teman-teman Dan supaya lebih jelas lagi ini saya pakai kan di patung Dan di bagian kerung lengan ini gak ada kerutan sama sekali ya teman-teman Seperti ini ya Dan di bagian badan juga udah kecil Jadi cukup sampai disini dulu tutorial saya kali ini Kalau ada pertanyaan silahkan ditinggal di kolom komentar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum